Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soal observasi yang di tahun 2022 berlaku itu sudah tidak diperlakukan otomatis untuk karakter soalnya juga berbeda itu ya, itu klarifikasi dari Darimajanel gitu ya kemudian ternyata muncul juga akhirnya muncul di portal BKN yang menyebutkan bahwa model soal teknisnya bagi guru ya teman-teman guru soal-soal teknisnya, kompetensi teknisnya ternyata bentuknya adalah tes situasi kerja sederhana nah, kali ini Darimajanel akan berusaha mengupas bagaimana sih bentuk model soalnya kira-kira seperti apa gitu ya oke, ini khusus untuk teman-teman yang apa namanya itu, melamar di kebutuhan khusus yaitu di P2 dan P3 atau prioritas 2, prioritas 3 prioritas 2 itu untuk teman-teman K2 yang X, K2 yang belum diangkat P3K maupun CPNS kemudian yang P3 itu adalah teman-teman guru yang sudah masuk di Dapodik tapi di sekolah negeri tapi sudah mengajar lebih dari 3 tahun gitu ya teman-teman ya nah, teman-teman bisa cek ketika pendaftaran itu masuk di P2 atau P3 atau pelamar umum P4 gitu ya oke teman-teman, kita masuk aja ke pembahasan materinya nah, ini teman-teman ya jadi kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu menggunakan tes situasi kerja sederhana nah, tes situasi kerja sederhana itu seperti apa teman-teman? kita ambil ya dan ternyata tes situasi kerja itu modelnya gini tes ini tujuannya dirancang itu menyerupai tugas-tugas tertentu ada tugas-tugas tertentu ya kalau kita sebagai guru ya tugas-tugas guru gitu ya kemudian dari tes itu diharapkan apa yang harus dilakukan guru ketika berada di posisi itu nah, tes situasi kerja sederhana ini disusun berdasarkan kompetensi teknis ya tetap mengacu kepada pedagogik, profesional, sosial, dan keperibadian namun model soalnya adalah studi kasus gitu ya teman-teman ya model soalnya tetap mengacu keempat ini jadi teman-teman wajib belajar ini nanti supaya memutuskan mana jawaban terbaiknya ya banyak pengetahuan tentang empat-empatnya ini gitu ya baik pedagogik, profesional, sosial, dan keperibadian berikutnya, salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan nah, contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini ini tentang kewibawaan sebagai seorang guru dan pembela keadilan artinya, ini guru dituntut untuk punya integritas dalam bekerja ya, integritas ya tanpa dipengaruhi oleh aspek apapun gitu ya oke, kita akan lihat mana di antara opsi A sampai E ini yang menunjukkan perilaku guru berwibawa pembela keadilan artinya punya integritas yang tinggi terhadap kedisiplinan siswa gitu ya oke, yang A membuat tata tertip kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama ini bagus gitu ya yang B mengusir peserta didik yang selalu rame di kelas agar tidak mengganggu nah, ini kurang bijak yang B jangan dipilih menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah nah, ini artinya peran dari guru itu kurang maksimal harusnya tidak langsung diserahkan tapi minimal dinasihati dulu kan gitu ya yang D pemberian sanksi fisik yang penting tidak mencederai peserta didik nah, pemberian sanksi fisik itu sudah dilarang gitu tidak mendidik gitu ya, teman-teman yang E tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu nah, yang E dan yang A ini sama-sama bagus yang lebih bagus yang mana yang mencerminkan kewibawaan guru dan pembela keadilan nah, ini kaitannya dengan integritas kalau hubungannya dengan integritas maka yang paling bagus adalah opsi E artinya tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu gitu ya, teman-teman ini menunjukkan guru itu berwibawa juga tertib dalam mematuhi aturan artinya juga siswa itu tanpa memandang siapapun bersifat adil artinya siapapun yang terlambat meskipun hanya sedikit mendapatkan sanksi gitu ya, teman-teman jadi yang E ini yang paling bagus soal berikutnya peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar menyukai hal-hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek nah, untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut maka hal yang tepat dilakukan guru adalah titik-titik nah, kalau kita lihat kebebasan belajar menyukai hal baru, praktis rentang yang pendek ini adalah termasuk karakteristik dari generasi yang terbaru generasi Z angkatan 95 ke atas gitu ya, teman-teman anak-anak baru lah istilahnya seperti itu ini karakteristiknya memang seperti itu gitu ya, teman-teman nah, bagaimana kita menyediakan suatu kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran untuk memfasilitasi generasi Z ini teman-teman gitu ya kita akan lihat coba opsi pilihan gadanya yang A proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil nah, ini bagus untuk apa namanya itu melatih ekspresi diri kemudian ini yang A ini salah satu penerapan dari teori humanistik gitu ya, teman-teman ya ekspresi diri aktualisasi diri itu harus di pecah ke dalam topik-topik kecil ini bersifat praktis jadi penyampaian pembelajarannya yang memang dibutuhkan oleh siswa ini bagus yang A ini bagus yang B guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik ini tentu saja bukan yang C menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar siswa agar peserta didik dapat membaca materi ini juga tidak ini termasuk paksaan gitu ya padahal anak butuh kebebasan belajar yang di guru mengurangi jam pelajaran tetap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah ini juga kurang sesuai yang E model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan nah belajar penemuan belajar discovery belajar project itu memang salah satu model pembelajaran yang dirancang untuk menangani generasi Z menangani karakteristik generasi Z tapi pembelajaran penemuan bukan satu-satunya kalau memang disitu tertulisnya model pembelajaran discovery adalah salah satu nah itu baru benar karena disini adalah satu-satunya maka itu salah untuk menangani generasi Z bisa menggunakan project based learning bisa menggunakan problem based learning jadi jawaban E tentu saja bukan maka kita lihat dari karakteristik siswa yang terlihat pada soal maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A next soal berikutnya pendekatan konstruktivistik konstruktivistik adalah pendekatan pembelajaran dimana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya atau membangun pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya nah jika seseorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapezium siku-siku jadi ada ada trapezium siku-siku disitu guru akan mengajarkan luasnya peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat lainnya jadi anak-anak sudah memahami luas segitiga sudah kemudian segi empat lainnya sudah maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan adalah kita lihat kita lihat yang A memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapezium menjadi dua persegi dan satu segitiga siku-siku kemudian menentukan rumus luasnya belum tentu ya teman-teman ya trapezium itu belum tentu bisa dibuat dalam dua persegi dan satu segitiga siku-siku belum tentu bisa kita lihat yang B memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapezium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapezium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dari sisi-sisi sejajar trapezium oke nanti kita akan cek yang C meminta peserta didik berdiskusi tentang bagaimana memotong trapezium yang disediakan dan membuat jajar genjang dari potongan trapezium itu sehingga tinggi jajar genjang setengah dari tinggi trapezium oke oke nanti kita bahas juga ya memberikan bimbingan melalui langkah-langkah tertuang di LKPD peserta didik dapat memotong trapezium yang disediakan dengan membuat layang-layang dari trapezium layang trapezium dibuat layang-layang itu nanti seperti apa jadi yang D tidak mungkin teman-teman ya oke yang E memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapezium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapezium itu sehingga lebar persegi panjang yang terbentuk adalah setengah dari tinggi trapezium saya kira tidak itu ya teman-teman nanti kita akan cek oke kita akan cek bagaimana kalau dalam pendekatan antara B, C, E ini ya ini pendekatannya pakai persegi panjang yang saya tadi jajar genjang gitu ya kita lihat yang B saja jadi mau mengajarkan luas trapezium punya kemampuan terasaratnya segitiga dan segitiga empat sudah sudah memahami oke kita lihat ya gambar trapezium siku-sikunya seperti ini gitu ya kalau kita lihat yang opsi B tadi gini teman-teman jadi kita ini alas ya bagian bawah ini atas bagian atas kemudian ini tinggi nah coba teman-teman kita potong disini oke gitu ya kemudian kita potong disini ya kita lihat yang ini ya dibuat seperti ini supaya nanti lebih jelas teman-teman ya nah bagian tengahnya kita potong seperti ini gitu ya nah bagian ujung segitiga siku-siku yang bagian ujung ini kita pindahkan ke sini kan sama kan ya jadi ini membentuk persegi panjang gitu ya nah lalu kita akan menentukan panjangnya disini akan kita hitung ya nanti kita hitung kalau disini tadi kan yang bagian bawah itu kan atas ya bagian bawah itu yang bagian bawah itu jadi kalau kita lihat yang gambar garis merah itu kan berarti alas dikurangi atas bagi dua alas yang panjang tadi dikurangi atas bagi dua kan gitu ya teman-teman ya ini kan atas tadi ya atas sama dengan yang bagian atas itu ya nah jadi kalau menentukan panjangnya berarti kan atas ditambah alas dikurangi atas bagi dua kan gitu ya nah kalau kita samakan penyebutnya jadi dua atas per dua ditambah alas dikurangi atas per dua jadi dua atas ditambah alas dikurangi atas dua atas dikurangi atas kan tinggal atas jadi atas tambah alas bagi dua jadi ternyata panjangnya itu adalah alas ditambah atas bagi dua jadi sisi sejajar alas dan atas kemudian dijumlahkan bagi dua ternyata jadi panjang persegi panjang yang terbentuk itu ternyata sama dengan setengahnya dari penjumlahan sisi-sisi sejajarnya gitu teman-teman maka opsi B ini benar yang B pasti benar ya teman-teman jadi jawabannya yang B next berikutnya Bu Nina seorang guru kelas 3 SD menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita nah ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak siswa mengalami kesulitan dan dari kata-kata yang digunakan terbatas selain itu siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak nah rumusan di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina oke teman-teman jadi permasalahan yang dihadapi itu ya yang berkaitan ini berarti hubungannya dengan PTK teman-teman rumusan masalah PTK itu kalau kita baca pada penelitian guru ini yang paling utama adalah PTK jadi teman-teman fokus saja ke PTK kalau kita bicara dengan masalah tentang PTK itu ada beberapa hal yang paling utama itu yang pertama tentang strategi yang kedua tentang teknik yang ketiga tentang cara yang keempat tentang media yang kelima metode itu sama semuanya jadi hubungannya dengan itu teman-teman tidak berkaitan dengan materi yang akan dikembangkan jadi hubungannya dengan meningkatkan pakai cara apa meningkatkan dengan teknika apa itu itu ciri khas dari PTK kalau kita lihat yang A strategi apa yang sebaiknya digunakan guru mampu menjawab pertanyaan nah ini strategi apa ini masuk ini teman-teman ini rumusan masalah yang relevan untuk PTK yang B apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa nah ini hubungannya dengan topik kalau ada hubungannya dengan mempengaruhi itu pasti bukan PTK itu adalah studi pengaruh studi hubungan studi korelatif itu namanya teman-teman bukan PTK kemudian yang C metode apa nah metode apa ini masuk dalam ciri khas dari PTK bagaimana cara memotivasi ini ada cara memotivasi itu berarti masuk dalam ciri khas dari PTK rumusan masalah dari PTK media apa yang sebaiknya ini media ini berarti terkait dengan rumusan masalah yang relevan untuk PTK jadi ya teman-teman jadi jawaban yang tidak terkait dengan PTK yang B ini yang B kalau strategi metode teknik cara media dan lain-lainnya itu termasuk dari rumusan masalah yang merupakan ciri khas dari PTK sekolah sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya untuk membangun kondisi yang demikian maka tugas guru adalah titik-titik jadi kita fokusnya gitu ya teman-teman ya sebagai guru kita harus menyediakan lingkungan yang ramah jadi kita termasuk bagian dari sekolah yang harus menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik ya perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik itu bukan menjadi masalah dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah gitu teman-teman kayak kita lihat yang A datang di sekolah sebelum pembelajaran apakah ada kaitannya dengan ramah terhadap peserta didik jelas jauh yang B mengajar mata pelajaran dengan baik apakah sudah termasuk masuk dalam ramah terhadap anak jelas kurang membangun semangat kekeluargaan ini bagus yang C hubungannya dengan ramah melengkapi sarana-prasarana pembelajaran apakah itu sudah ramah bagi peserta didik hubungannya dengan perbedaan yang melekat pada masing-masing pribadi peserta didik kurang yang E peserta didik diistimalkan perlakuannya ini jelas juga tidak bagus jadi yang paling cocok adalah yang opsi C guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa berdasar keterampilan ketercapaian kompetensi maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberikan kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan titik-titik jadi ini terkaitannya dengan ujian ulang artinya proses remedial tes remedi setelah pembelajaran remedi ada tes remedi kira-kira tes remedi yang baik itu yang seperti apa ini maksudnya begitu tetap mengacu pada indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa tidak diturunkan grade-nya kita lihat yang A menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi nah pake ini sudah cukup untuk apa namanya cara dalam menilai siswa capaian siswa tentu saja ini kurang ya menyiapkan soal yang berbeda dengan soal sebelumnya berbeda sama sekali tentu saja jika tidak memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang ini jelas bukan menggunakan soal yang berbeda untuk hitam soal yang dijawab salah oke ini mungkin saja benar merancang dan memberikan pengajaran remedial jadi ujian ulang itu harus dirancang dulu kemudian diberikan pembelajaran remedial dulu baru diberikan ujian ulang tidak langsung serta-merta menggunakan soal yang sama menyiapkan soal berbeda memberikan tugas pengganti ujian ulang ini jelas salah semua jadi jawabannya yang paling tepat opsi E Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan menggunakan dana BOS atau biaya operasional sekolah adalah tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak masuk dalam program sekolah atau RKAS ya teman-teman oke ketika ada salah satu peserta didik yang mendapatkan musibah kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah adalah titik-titik jadi soal-soal seperti ini menguji integritas teman-teman kejujuran teman-teman konsistensi teman-teman dalam mematuhi aturan yang berlaku kita lihat yang A mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan yes itu bagus sekali itu teman-teman punya integritas bahwa jika ada rekan atau kepala sekolah yang melanggar kira-kira akan melakukan kebijakan yang melanggar aturan maka segera dinasihati ini bagus sekali yang A yang B membiarkan kepala sekolah menanggung akibatnya ini jelas kurang yang C mengusulkan kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana kurang ini hubungannya dengan maksudnya ini tentang integritas teman-teman di uji dalam soal seperti ini yang D mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab ini juga menjerumuskan mendukung kebijakan manusia kepala sekolah menjerumuskan maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianud dalam kehidupan sehari-hari di sekolah motivasi yang dapat disampaikan di awal pelajaran adalah yang A guru memberikan kesempatan peserta didi untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah B guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianudnya di sekolah C guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya yang D guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah atau yang E guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah kita lihat ya disitu indikatornya adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianud dalam kehidupan sehari-hari di sekolah menunjukkan berarti apa namanya alat ujinya adalah jurnal menunjukkan sikap berarti jurnal ya kita lihat yang opsi A tadi guru memberikan kesempatan menceritakan pengalaman mematuhi aturan di sekolah ini menceritakan pengalaman mematuhi aturan di sekolah ini bagus ya bagus meminta siswa mematuhi aturan kurang menunjukkan agama di Indonesia kurang yang mendiskuskan dan dikurang memberikan contoh sikap patuh guru motivasi yang paling tepat ya A ini teman-teman yang paling bagus yang A berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan IPTEC masyarakat dan kebutuhan peserta didik berikut ini contoh penyesuaian tugas guru dalam melaksanakan pembacaran menghadapi pembelajaran abad 21 jadi kita akan bahas dulu tentang topoksi guru penyesuaian sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21 jadi berdasarkan kompetensi profesional guru maka tugas guru dalam mengembangkan kecakapan peserta didik melalui pembelajaran sesuai dengan tuntutan abad 21 atau abad 21 sebagai berikut yang pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah merancang kemudian mengembangkan pengalaman belajar penilaian secara manual digital jadi proses perancangan pembuatan RPP dan lain-lain perancangan penilaian itu bisa dengan manual atau dengan kertas atau bisa juga dengan digital atau dengan mengintegrasikan berbagai alat dan sumber yang relevan mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir lebih tinggi kemudian lebih kreatif problem solving kreatif komunikasi itu masuk 4C yang kedua adalah memfasilitasi menginspirasi belajar dan berkreativitas peserta didik sesuai karakter kecakapan yang diperlukan 4C tadi critical thinking kemudian creative thinking communication dan collaboration dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik dalam menggali interkoneksi antar pengetahuan yang diperolehnya sesuai dengan isu-isu nyata atau real world termasuk di dalamnya juga penggunaan teknologi tentunya jadi melalukan perancangan pengembangan baik pembelajaran maupun penilaian yang diarahkan ke keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kreatifitas yang kedua melaksanakan memfasilitasi menginspirasi kegiatan pembelajaran yang menerapkan kegiatan pace kemudian yang ketiga merancang menyediakan alat evaluasinya punya variasi sesuai kemampuan perkembangan dan mengolahnya sehingga dapat memberikan informasi yang berguna jadi keterbukaan dengan informasi jadi orang tua siswa kemudian guru kepala sekolah itu terbuka dalam transparan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi sehingga bisa dipantau oleh masing-masing pihak yang berkepentingan jadi teman-teman intinya seperti itu jadi kita sebagai pendidik harus memberikan hasil olahan prosedur pelaksanaan kemudian perancangan itu harus bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan disitu yang keempat menjadi model cara belajar bekerja menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi transfer pengetahuan teknologi situasi baru dan lain-lain jadi sebagai role model jadi guru tuntutan guru sesuai dengan perkembangan abad 21 itu salah satunya adalah guru harus mampu menjadi role model untuk siswanya guru harus pintar teknologi guru harus bisa mentransfer pengetahuan teknologinya ke dalam situasi baru dan lain-lain guru harus bisa berkolaborasi dengan yang lain gitu ya teman-teman yang kelima adalah partisipasi dalam pengembangan kemimpinan profesional antara lain dengan partipasi dalam masyarakat lokal global meningkatkan kualitas pembelajaran jadi juga punya partisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional dan dari situ kita lihat opsi yang paling relevan antara A sampai E ini yang merupakan penyesuaian dari tuntutan tugas pokok dan fungsi guru di abad 21 yang mana yang A menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik jadi pengelolaan nilai peserta didik bisa manual bisa digital tidak harus pakai aplikasi langsung tidak harus penerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan hal tadi masuk perancangan kegiatan pembelajaran penerapan model pembelajaran penerapan kegiatan pembelajaran pembuatan alat evaluasi harus dirancang untuk pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS menjadi tenagali di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran ini tidak harus tapi harus menjadi role model kepada peserta didik yang D menganalisi kelemahan dan kekuatan model pembelajaran tidak perlu ini tugasnya dari peneliti yang M menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester juga bukan yang paling tepat ya opsi B ini ya perhatikan kondisi peserta didik berikut tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran IPS tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran IPS berarti diam saja siswanya gitu ya kemudian hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru jadi dari 30 peserta didik itu yang tanya itu aja 2 orang artinya keaktifan siswa kurang yang nomor tiga tidak bisa mengurai suatu masalah kegiatan mengurai ini kegiatan dalam kegiatan analisis kalau dalam taksonomi belum oke berdasar kondisi peserta didik tersebut maka masalah yang dihadapi oleh guru yang mana apakah kurang motivasi apakah B aktivitas pembelajaran tidak menarik atau C rendahnya minat belajar tidak efektifnya pembelajaran di peserta atau belum mampu berpikir kritis kalau kita lihat ya yang nomor pertama itu tidak ada yang bertanya mengapa berarti rasa ingin tahunya rendah yang B hanya 2 dari 30 peserta didik menjawab pertanyaan guru artinya siswa itu tidak tahu apa yang mau ditanyakan tidak tahu apa yang mau ditanyakan tidak bisa menjawab apa yang diinginkan oleh guru yang C tidak bisa mengurai suatu masalah kemampuan analitisnya rendah ini jelas adalah berpikir kritis berpikir kritis itu berpikir mendalam mengemukakan gagasan detail membuat perincian itu termasuk berpikir kritis seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan namun di pagi hari hujan amat beras dan sungai tersebut kemungkinan besar kemungkinan besar banjir berdasarkan situasi tersebut tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah kita analisa langsung saja kalau misalkan mengajar rencananya di sungai tapi sungainya pergerakan banjir apa yang kita lakukan yang A memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain bisa ini teman-temannya yang B melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya pada hari itu apa yang dilakukan tidak ada yang C pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan pakai model bisa juga tapi disini seorang guru ingin memperdalam materinya di lingkungan langsung bukan pemodelan yang D tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan ini membahayakan berarti yang E melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol keamanan ini juga membahayakan jawaban yang paling relevan adalah yang A penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran oleh karena itu penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar salah satu kati pada memuatan bahasa Indonesia kelas 4 SD melaporkan hasil wawancara memakai kosa kata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur keterjapan kati tersebut adalah melaporkan hasil wawancara berarti produknya adalah laporan hasil wawancara berarti masuk di keterampilan membuat laporan keterampilan maka kita lihat opsi A observasi itu jelas untuk sikap kita sudah bahas berkali-kali kemudian produk itu keterampilan lisan itu pengetahuan efektif itu sikap tertulis itu pengetahuan jawaban yang paling tepat opsi B produknya apa bentuknya laporan berikutnya Pak Yaya sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas dengan KD menentukan luas dalam satuan baku dengan menggunakan benda konkret maka aktivitas penggunaan media berikut yang sesuai jadi kita disuruh memilih media apa yang tepat dengan KD menentukan luas satuan baku dengan menggunakan benda konkret kita lihat yang opsi A langsung dianalisa saja buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja ini jelas ini adalah satuan luas luas bangunan datar penggaris untuk alat bantu menggambar suatu bangun datar ini berarti alat bantu menggambar suatu bangun datar ini berarti bentuk bangun datar misalkan menggambar segitiga menggambar segitiga yang ditanyakan kan tadi luas yang cbc-cbcn dijajat di sekeliling buku tulis maka ini pasti keliling stik es krim yang dibuat ditempelkan di bermacam-macam bangun datar stik es krim yang dibuat ditempelkan di bermacam-macam bangun datar ini keliling bangun datar juga stik es krim kemudian tali rafia untuk menentukan panjang dan lebar ini berarti unsur-unsur bangun datar maka jawaban yang paling tepat opsi A hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas pada tahap observasi adalah aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran membaca pandua kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca yang salah sehingga sangat mengambat pemahaman mereka terhadap isi bacaan mereka tampak kurang memanfaatkan waktu dengan baik terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca mereka tampak kurang antusias dan seakan-akan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan berdasarkan hasil observasi selanjutnya dilakukan refleksi pernyataan berikut yang tidak menggambarkan hasil refleksi ini tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan pada yang atas refleksi di atas setiap yang aksiswa terlihat melakukan aktivitas lain ketika ditugaskan membaca ini sudah masuk tadi ya banyak siswa melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca yang salah sangat mengambat pemahaman mereka terhadap kurang memanfaatkan waktu baik terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca tidak segera melakukan kegiatan membaca berarti melakukan aktivitas lain yang B guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik ini tidak ada disitu yang C guru kurang memberikan pengarahan kepada siswa untuk segera melakukan kegiatan membaca ini juga masuk tadi ada di atas siswa kurang diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran ini cocok dengan tadi kurang tahu apa yang harus dikerjakan yang E guru tidak menjelaskan bagaimana teknik membaca efektif ini karena mereka tidak paham tadi ya bagaimana cara membaca efektif nah dari A sampai ini yang tidak cocok dengan refleksi di atas yang B next berikutnya indikator yang dirumuskan sebuah adalah mencari makna perkembangan yang ini penilaian yang dapat diberikan untuk mengkori tersebut mencari makna mencari makna itu berarti masuknya di C4 masuknya di C4 menemukan makna mencari menemukan C4 C4 pengetahuan tentunya teman-teman kalau kinerja jelas keterampilan kinerja keterampilan non-test itu tidak tahu produk itu keterampilan portfolio keterampilan maka jawaban yang paling tepat yang C seorang guru kelas 6 pada semester genap sedang menyusun rencana mengajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera untuk muatan PPKN 3.2 tertulis KD-nya menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak dalam kehidupan sehari-hari alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur KD tersebut yang mana menganalisis pelaksanaan hak kewajiban dan tanggung jawab menganalisis teman-teman menganalisis itu berarti masuknya di C4 pengetahuan kalau skala rating scale atau skala likert sama itu sikap jurnal perilaku sikap pedoman observasi sikap lembar penilaian antar teman juga sikap tes tertulis pilihan ganda itu pengetahuan ya maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E indikator untuk suatu KD matematika di kelas 5 adalah menentukan ukuran sebenarnya suatu denah berikut ini adalah kegiatan yang tepat dilakukan sebagai kegiatan pendahuluan adalah ini saya sudah berkali-kali menerangkan tentang kegiatan pendahuluan adanya adalah menentukan ukuran sebenarnya suatu denah kegiatan pendahuluan itu harus berisi kegiatan yang menarik memotivasi kalau bisa kalau ada pilihlah yang bernuansa media yang menarik yang A meminta siswa untuk mencari dan mewarnai suatu denah jelas bukan memberi contoh tentang skala dalam kehidupan sehari-hari dan cara menentukannya bukan memotor video tentang penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari oke ini benar meminta siswa menentukan ukuran dan lain-lain yang E meminta siswa menentukan ukuran sebenarnya dari suatu denah juga bukan guru menemukan siswa sedang menghadapi kesedihan terlepas dari pemicu munculnya kesedihan bertanggung jawab untuk memberikan perhatian dan bantuan berikut manakah yang bukan peran guru dalam memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesedihan A membantu siswa melakukan introveksi diri atas peristiwa yang terjadi membantu siswa mengekspresikan perasaan sedih secara sehat membantu siswa memahami reaksi emosional terhadap peristiwa membantu siswa untuk mengalihkan energi emosinya membantu siswa melakukan perubahan cara berpikir dan berperasaan yang paling tidak cocok yang E ini teman-temannya jadi kalau kita peran guru itu ya hanya membantu siswa melakukan introveksi diri kemudian membantu siswa bagaimana caranya mengekspresikan perasaan sedih secara sehat maka yang tidak ini yang tidak boleh adalah kita melakukan perubahan cara berpikir dan berperasaan pada siswa Pak Anto sedang merencanakan kegiatan pembelajaran dengan indikator kompetensinya memahami konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari melalui eksplorasi lingkungan kegiatan inti pembelajaran yang kurang tepat yang mana yang kurang tepat ya teman-teman siswa membuat laporan hasil pengamatan berupa diagram yang menggambarkan proses lilin utuh sampai terbakar melalih habis siswa berdiskusi tentang kenapa bagaimana es mencair ini juga tentang konsep perubahan wujud guru siswa menjawab pertanyaan tentang proses lilin melalih guru menampilkan video pentingnya mengetahui macam-macam wujud benda ini yang tidak pas ini menampilkan video pentingnya mengetahui macam-macam wujud benda ini masuk di kegiatan pendahuluan bukan kegiatan inti siswa mengamati proses es mencair ini jelas ya makanya jawaban yang tepat adalah opsi D yang bukan penilaian proses dapat dilakukan dengan berbagai macam cara disesuaikan dengan karakter materi dan model pembelajaran yang digunakan penilaian proses indikator pencapaian pembelajaran KD menjelaskan hubungan antara garis di kelas 4 ini menjelaskan hubungan yang memberikan exit split tentang hasil yang mungkin untuk perpotongan dua garis ini masuk juga observasi siswa menggambar garis perimpit ini juga ada hubungannya memberikan contoh dan non contoh garis sejajar ada hubungannya meminta siswa menggambar dua garis perpotongan ada hubungannya membuat meminta siswa membuat daftar kata penting terkait nah ini jelas tidak yang fokusnya ke tadi menjelaskan hubungan antara garis kalau yang E ini tidak ada nah itu itu dulu ya teman-teman untuk beberapa model soalnya kira-kira seperti itu jadi tidak jauh-jauh dari soal-soal sebelumnya sebenarnya cuma model soalnya agak diperbarui sehingga teman-teman itu semuanya bisa mendapatkan poin sebenarnya tujuannya pemerintah itu meluluskan teman-teman semua terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh